Sekarang saya akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu tanggapan. Dan saya serahkan kepada Bum Pendeta Penrat Siagian, Direktur Paritas Institute. Silakan, tapi mungkin ini masih share screen-nya Pak Bono ya. Apakah bisa dimatikan dulu Pak Bono? Oh ya, oke. Share screen-nya supaya Pak Penrat juga bisa... Caranya yang matikan, oh stop saya, ya oke. Nah, baik. Terima kasih. Monggo, silakan Bum Pendrat. Terima kasih, Perdeta Suria. Suara saya terdengarkah? Apakah mungkin diperkeras Pak Pendrat? Karena sepoi-sepoi. Haris tidak terdengar. Ini sudah ya? Masih pelan, masih cukup pelan. Apakah bisa lebih dikeraskan lagi? Kalau begini? Jauh lebih bagus. Lebih baik ya? Iya. Berarti headset-nya kurang berkualitas itu. Terima kasih, Pendeta Suria Giamsa. Terima kasih, Pendeta Rudolfus Antonius. Dan Profesor, Guru saya, Pemimpin saya, Profesor Banawiratma. Kita sedang membincang tentang keadilan-keadilan yang bergulung-gulung itu. Melihat realitas keindonesian kita saat ini. Ada beberapa catatan saya, karena saya berposisi sebagai penanggap ya, baik kepada Pendeta Rudolfus dan juga Profesor Bono, yang hampir sama ya, memakai instrumen analisis kelas, membaca realitas keindonesian kita saat ini. Terkhusus tadi, yang lebih spesifikan dari Pendeta Rudolfus, yang membaca fenomena, pasca disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law Cipta Kerja, pada video Oktober kemarin. Nah, yang pertama tentu, seperti apresiasi Pak Bono ya, analisis kelas yang sangat, menurut saya sangat, apa ya, baik dan gamblang sekali, dan akhir-akhir ini, atau mungkin dalam sejarah gereja Indonesia, hampir tidak pernah analisis kelas ini menjadi perspektif bagi gereja-gereja untuk mengada dan menghadirkan dirinya di tengah-tengah problem keindonesian kita. Nah, saya pikir Pendeta Rudolfus akan melakukan itu, memakai basis analisis kelas untuk menghadirkan gereja ke depan. Ini penting sekali dimasifkan sosialisasi ini untuk membangun kerangka teologi kita, secara khusus teologi sosial kita, Pendeta Rudolfus. Nah, hanya ada beberapa catatan saya terhadap analisis kelas, terhadap dalam konteks fenomena Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Saya, sejak awal 2019, sudah terlibat dalam proses, proses menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini, yang berangkat tentu dari berbagai studi yang kita lakukan di jejaring masyarakat sipil. Betul sekali, membaca fenomena itu dengan analisis kelas, saya pikir akan mencoba melihat persoalan-persoalan yang ada di dalamnya. Namun, saya tidak melihatnya. Dengan membaca, saya kurang tahu. Maaf kalau saya memakai slogan pemerintah, baca dulu, gitu ya. Tapi setelah dicakar, memang kita harus baca. Kalau kemarin, selama hampir setahun, kan kita tidak punya bahan bacaan, tapi mereka suruh baca, gitu ya. Itu yang aneh. Tapi sekarang ketika sudah disahkan, memang kita semua wajib baca, gitu, supaya mereka tidak berkelit, gitu, ketika kita melakukan protes-protes terhadap substansi-substansi. Nah, dari situ saya mau berangkat sebenarnya. Saya tidak melihat, misalnya, ada sebuah tujuan yang ingin menggeser, menggeser atau diistilahkan tadi oleh pendeta Rudolfus, menaikkan level kapitalisme Indonesia yang di pinggiran masuk ke tengah pertarungan kapitalisme global itu ketika membaca, mengetahui isi undang-undang cita kerja itu sendiri. Jadi, kalau kemarin, kalau kita melihat fenomenanya saja dulu, fenomena aksi penolakan, belum soal substansi undang-undang itu sendiri, nanti kita, setelah ini kita akan bicara soal bagaimana gereja, ya, pendeta Surya. Kita bahas dulu isinya. Kalau melihat fenomena aksi penolakan saja, saya bisa memperlihatkan peta, karena ini hasil investigasi banyak kawan-kawan di jaringan masyarakat sipil juga yang melakukan pendampingan-pendampingan terhadap demo ini, yang juga melakukan pendampingan terhadap korban-korban demo ini. Saya tidak melihat ada pertarungan intra-kelompok berjuis di Indonesia di dalamnya. Kalau disebut misalnya pertarungan intrakapitalis Indonesia dengan berbagai level yang ada di dalamnya. Saya tidak melihat itu dari fenomena penolakan. Hampir semua kelompok yang mendukung undang-undang cita kerja dan yang menolak undang-undang cita kerja ini itu berada memang di analisis kelas itu kaum berjuis dan kaum buruh dan pekerja. Di mana mahasiswa masuk dalam kelompok kaum buruh dan pekerja. Itu dari fenomena itu. Hampir tidak ada kelompok kapitalis dengan berbagai level yang ada, termasuk kelompok-kelompok berjuis yang kita sebut dengan kelompok menengah Indonesia. Malah teman-teman mengatakan kelompok menengah ngehek. Itu tidak melakukan penolakan terhadap itu. Karena itu, saya tidak melihat kalau fenomenanya diangkat berdasarkan fenomena penolakan omnibus law, ada terjadi pertarungan kelompok kapitalis di dalamnya. Yang intra tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam perspektif ini, kalau kita, ini kita masuk ke sensasi, saya dan teman-teman menyisir semua undang-undang omnibus law, undang-undang cipta kerja ini. Dari yang 1187 halaman versi final terakhir dari pemerintah yang sudah sampai ke publik. Kita menyisir itu. Menurut saya, karena ada banyak kluster, ada kluster pekerja di dalamnya, ada kluster pendidikan juga yang kata sudah diangkat, tapi ternyata ada masuk di beberapa pasal. Kemudian ada kluster lingkungan hidup, kluster minerba, dan lain-lain ini segala macam, termasuk bank tanah di dalamnya, ada badan pengelola investasi yang akan dibentuk dengan aset ratusan triliun dari APBN, dan lain-lain ini. Saya tidak melihat, ada tujuan untuk menggeser, menggeser atau menaikkan level dari kapitalisme pinggiran, menjadi pemain kapitalisme utama, global, kalau melihat perspektif undang-undang cipta kerja ini. Kalau kita melihat substansi, saya bisa menyimpulkan bisarnya, kepentingan, orientasinya itu tetap menjadi komprador, menjadi penghamba terhadap kapitalisme global, kepentingan-kepentingan kooperasi multinasional besar di luar sana. Jadi, apa yang disampaikan pemerintah, kita akan menaikkan level ekonomi kita, masuk ke pertarungan global, menjadi sekian-sekian-sekian, karena dalam undang-undang cipta kerja, karena dalam undang-undang cipta kerja, saya melihat yang diberikan karpet merah, yang diberikan karpet merah, yang sebagaimana selama ini sudah terjadi, itu korporasi-korporasi besar, pemain kapitalisme global yang ada di luar sana. Kita hanya menjadi komprador, masih tetap melalui undang-undang cipta kerja itu. Jangan berharap akan muncul kelompok kapitalis baru di Indonesia, misalnya begitu, atau akan meningkatkan kelompok penyaing bagi sebuah kapitalisme global. Apalagi kalau kita lihat dari hulu ke hilir, sama saja, kita hanya akan menjual bahan baku. Mereka diberikan karpet merah untuk mengambil, merampok sumber daya sebesar-besar di Indonesia, dan akan dibawa lagi keluar. Ya level kita masih tetap akan di pinggiran. Tidak ada. Yang pasti adalah, itu kenapa saya katakan, kelompok pertarungan di Omnibus Law, saya tidak melihat intrakapitalis di dalamnya. Intra kelompok borjuis di dalamnya tidak. Karena semuanya itu, membebankan, atau menekan, atau bahkan mempersempit ruang hidup. Ruang hidup bagi kelompok-kelompok marginal. Tetap saja. Malah saya melihat ini sebuah alat legitimasi, sehingga kriminalisasi terhadap kelompok-kelompok. proletar ini, kalau pakai istilah maksis kembali, itu malah dilegitimasi bentuk-bentuk kriminalitasnya terhadap korban. Coba dilihat misalnya kluster, di kluster lingkungan hidup, yang di dalamnya terkait dengan minerba, pertambangan, pertumbuhan, dan lain-lain. Tidak ada lagi ruang. Bagi masyarakat tani, bagi buruh, dan lain-lain, untuk melakukan komplain, secara hukum tidak ada. Jalan hukum sudah dipotong semua, dengan menghapus beberapa undang-undang ketenaga kerjaan, misalnya, di berbagai tempat. Nah, itu mungkin tanggapan saya. Jadi, analisis maksisnya, saya pikir tepat sekali untuk membaca fenomena yang sedang terjadi, tapi saya tidak melihat, tapi saya tidak melihat undang-undang cipta kerja menggeser level kapitalis, apa ya, kaum kapitalis Indonesia, atau permainan ekonomi Indonesia masuk ke pemain-pemain utama, di tengah-tengah internasional, dan lain-lain. Itu saya pikir untuk pendeta Dolphus. Untuk Prof. Banas, hampir semua, ini saya terima semua dulu, analisis-analisis Pak Profesor di kelas. Saya mencatat dulu itu semua, Pak. Ya, saya mencatat. Yang menjadi persoalan saat ini, saya pikir dalam realitas sosial, dalam realitasnya, skema yang tadi digambarkan tentang negara, kemudian pasar, kemudian komunitas, di mana ruang publik, saya pikir kebijakan-kebijakan yang muncul saat ini, ini persoalan kita ya, kebijakan-kebijakan yang muncul saat ini, semuanya itu, kelompok yang komunitas ini, jadi ketimpangan itu memang semakin kuat, di era kedua, Presiden Jokowi saat ini. Jadi pas, sekarang, saya melihat ya, demokrasi kita, yang bisa kita ukur, dengan berbagai kebijakan yang dimunculkan oleh penuh. katakanlah perselingkuhan, sampai menghegemoni ruang publik, sehingga komunitas memang hanya menjadi objek dari sebuah, dari sebuah proses politik demokrasi di Indonesia. Ini, ini saya pikir yang, artinya, di era kedua ini, ketimpangan itu semakin besar, itu yang mau saya sampaikan ke Pak Bono, dalam analisis ini. Nah, yang kemudian menjadi persoalan lanjutan adalah, bagaimana, what next kemudian bagi gereja? Saya mau cerita sedikit pengalaman, tentang sebenarnya, positioning gereja, dalam perjuangan keadilan di Indonesia itu, sebenarnya di mana? Ketika saya masih di PGI, saya pernah melakukan survei. Saya pernah melakukan survei tentang PTPP. PTPP ini adalah, apa, program-program utama, yang disepakati oleh gereja-gereja, melalui sidang raya, untuk menjadi program-program juga, bagi gereja. PTPP ini. Saya pernah men-survei itu, di periode yang lalu, sebelum periode yang baru ini, tahun 2019. Saya pernah men-survei itu, dan saya melihat, dalam PTPP itu, yang disepakati, dan diputuskan bersama-sama, dalam sidang raya, gereja-gereja di Indonesia ini, di dalamnya kan ada, berbagai, core program, termasuk soal keadilan sosial, soal ibadah juga ada, soal lain-lain juga ada. Nah, dalam survei saya itu, dari beragam persoalan, dari beragam program, yang masuk dalam core, atau kluster keadilan, katakanlah begitu, misalnya soal keberdihakan pada petani, kepada guru, lingkungan hidup, LGBT, dan lain-lain, hampir semuanya program-program itu, hanya berada di kategori, hanya berada di kategori, masuk dalam bahan-bahan, renungan, PA, dan lain-lain, tidak sampai ke dalam program-program, yang implementatif, atau yang, dalam bentuk program, real. itu pun, itu pun, tema-tema yang terkait dengan, yang terkait dengan keadilan sosial, dalam survei saya itu, tidak di atas 35 persen. Bayangkan. Artinya memang, itu mungkin, artinya memang, kalau memakai analisis yang diutarakan tadi oleh pendeta Rudolfus, itu mungkin, bawaan, gen, dari gereja-gereja Indonesia, yang, yang, dibenihkan, oleh kelompok, kapitalis, kolonial mungkin. Bisa saja, begitu ya. Bisa saja. Gereja-gereja kan, gen kita, gen Indonesia ini kan, semuanya rata-rata dari sana, begitu ya. Gennya itu, gen kapitalistik, begitu ya. Di bawah, yang dilahirkan oleh, kolonialisme, begitu. Itu mungkin. Sehingga survei itu, memperlihatkan, di bawah 35 persen, isu-isu tentang keadilan sosial, dalam berbagai perspektif tadi, berbagai bentuk program tadi, berbagai isu tadi, itu tidak di atas 35 persen. tapi ketika bicara soal ibadah, dan lain-lain, itu full semua. 100 persen, semua dilakukan, dan lain-lain. Jadi, ada beberapa teologi memang, yang harus ditumbuhkan kembali, yang harus didorong kembali, untuk muncul. Paling tidak melakukan, dekolonisasi teologi kita, begitu ya. Sehingga, isu-isu itu, bisa masuk ke dalam ruang-ruang, bergerja kita di Indonesia. Itu yang pertama. Itu pengalaman soal itu. Nah, pengalaman kedua, soal penolakan terhadap Omnibus Law, karena kita tidak, karena isu ini juga dipincang, dalam pertemuan ini. Nah, pengalaman saya kemarin, menginisiasi, teman-teman, apa ya, tokoh agama, lintas iman, ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Kau Kuju, termasuk agama leluhur, agama kepercayaan, itu mendapat penolakan keras, dan yang paling menolakan penolakan keras, pengalaman saya, pengalaman saya, menginisiasi penolakan itu kemarin, mengkonsolidasi kelompok-kelompok agama, penolakan paling besar, itu berasal dari kalangan Kristen. Bayangkan, dari kalangan Kristen. maka ada sesuatu yang salah, dengan cara bergerja kita, ketika masuk dalam isu ini. Kami membuat petisi dari tokoh-tokoh agama, yang menurut catatan, cengs.org, ini petisi yang memecahkan rekor, selama cengs.org ada, membantu membuatkan petisi dari berbagai kalangan masyarakat. Dalam tempoh dua minggu, satu juta orang sudah menandatangani. Sekarang sudah mencapai 1,4 juta lebih orang yang menandatangani. Saya meminta catatan itu kepada cengs. Sebenarnya, meminta catatan statistik, mencoba mereka, ini kelompok mana yang paling banyak mendukung. Rata-rata yang mendukung itu, yang masuk dalam kategori, kalau pakai kelas maksis tadi, kategori penolakan. Dari kalangan agama, dari kalangan agama, itu Muslim, Islam. Kalau meminta statistik dari mereka. Nah, di banyak grup-grup, sosial media, Kristen, petisi penolakan ini dianggap sebagai sebuah, apa ya, sebagai sebuah perlawanan terhadap pemerintah. Itu satu. Maksud saya, ingin memperlihatkan bagaimana paradigma berpikir gereja, akhir-akhir ini, ternyata begitu. Melawan pemerintah. Gak ada urusan dengan melawan pemerintah dengan tidak. Ini melawan sebuah kebijakan yang tidak adil. Soal siapa pemerintahnya, ketika kebijakannya tidak adil, seharusnya lah di lawan. Ini yang saya sebut tadi. Basisnya yang mungkin bergereja kita sangat kolonial, sehingga masih dalam warna-warna yang seperti itu. Maka ketika pertanyaan pendeta surya, Giamsah, apa yang harus dilakukan gereja, kalau fenomenanya seperti ini? Apa yang harus dilakukan gereja? Termasuk kelompok-kelompok agama lain. Ketika fenomena-fenomena yang kita hadapi, ini seperti ini. Satu mungkin yang perlu kita lakukan adalah mengubah para timah keadilan gereja itu sebenarnya tujuan itu apa. Prof. Bana kan sudah jelas sekali tadi memperlihatkan. Gereja itu hadir untuk siapa? Tinggal kita berani memilih tidak. Kadangkan banyak orang tidak berani, Prof. Banyak orang tidak berani. Akhirnya gereja menjadi sarana politik kapitalisme juga. Ketika orang-orang di dalamnya, termasuk para pendeta tentunya, itu tidak berani seperti yang dikatakan Prof. Bono. Sehingga keadilan itu bergulung-gulung melibat semua kelompok-kelompok yang melakukan keceadilan di tengah-tengah dunia ini. Alirannya seperti sungai yang tenang mengalir saja ini semua. Nah, tapi saya pikir begitu. Secara operatif, kita harus memang membangun sebuah gereja yang mempublik. Saya pernah juga mensurpe, saya pernah mensurpe beberapa kali ketika saya di PGI karena saya bisa masuk semua gereja. Gereja-gereja ini kan dalam bentuk kehadirannya sangat eksklusif. Gereja kita bukan gereja publik. Gereja kita ini gereja eksklusif. Kalaupun kemarin di awal pandemi kita melakukan ini itu dalam gerakan diakonia karitatif. Saya pikir itu semua hanya pemuas nafsu dan hasrat saja. Bukan karena sebuah basis bertilogi yang betul-betul karena kepublikan, peran publik gereja itu. Tidak. Tapi pemuas hasrat, supaya dikatakan, nah ini gereja bisa bantu. Itu saja. Hasrat saja. Pemuas hasrat saja. Buktinya setelah itu berhenti. Dan isu-isu publik tidak lagi masuk. Omnibus law tidak satupun gereja di Indonesia yang secara resmi menolak itu. Tidak satupun. Yang sepengetahuan saya sampai sekarang ya. Tidak satupun ada gereja secara resmi menolak undang-undang cipta kerja atau paling tidak sedikitnya memberikan catatan-catatan kritis terhadap undang-undang cipta kerja. Tidak ada. Bahkan ketika saya meminta ya, saya membuat sebuah apa, pada saat cipta kerja ini belum apa, baru disahkan, saya meminta seorang pimpinan gereja untuk bicara. Saya mensuplai banyak catatan tentang undang-undang cipta kerja ini. Bahkan ketika pimpinan gereja, pimpinan puncak ya, ketua umum, salah satu sinode, bicara tentang bagaimana undang-undang cipta kerja ini bisa meng-degradasi kualitas hidup para pekerja dengan ruang-ruang hidupnya, juga mendegradasi lingkungan hidup, pimpinan gereja itu pun dibully. Dibully tidak hanya oleh orang di luar sinode, tapi juga oleh anggota-anggota sinodenya. Bayangkan, akutnya, keberanian pergerja kita saat ini, kalau mengambil itu. Saya pikir, gereja harus kembali, gereja harus kembali masuk ke ruang-ruang publik dengan mengadvokasi isu-isu publiknya. Tentu secara operatif ada hal-hal yang harus dilakukan gereja di situ. Secara paling tidak infrastruktur berteologinya dirubah, dan lain-lain, segala macam ini juga harus dilakukan pergeseran-pergeseran paradigmatik untuk itu. Ini saya pikir yang, pendeta Surya yang menjadi beberapa catatan saya tentang kondisi ini. Nah, yang terakhir, demokrasi Indonesia ini kan sedang mengalami masa kritis. Jadi, paling tidak ada dua tantangan besar demokrasi Indonesia saat ini. Dan gereja seharusnya berjuang. Dengan gereja yang masuk ke ruang publik, saya pikir gereja bisa melakukan perjuangan. Yang pertama adalah, itu tadi yang berselingkuhan dengan PASA, yang sedang kita singgung dalam pertemuan ini. Bagaimana Undang-Undang Cipta Kerja, saya pikir sebelumnya lagi ada Undang-Undang Minerba. Sebelumnya... Halo? 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 Sinyal kali, iya. Sinyal kemungkinannya. Sinyalnya ya Pak Penrat ya. Halo Pak Penrat. Terpental kelihatannya. Oh malah terpental Pak Penrat. Waduh, iya. Baik. Sedara-sedara, rupanya ada masalah sinyal, masalah teknis yang dialami oleh penanggap, yaitu pendeta Penrat Siagian. Harapannya beliau akan segera masuk kembali. Apakah sudah masuk lagi, Pak Albert? Belum ya? Belum. Sudara-sudara, kita akan masuk kepada bagian selanjutnya, yaitu pembacaan, tanggapan, atau pertanyaan. Dan oleh karena itu, sebelum masuk dalam bagian tersebut, saya kembali ingin menyampaikan kepada saudara-saudara bahwa di awal acara ini tadi, acara virtual lecture kita bersama-sama, ini sudah saya sampaikan bahwa kepada para peserta, diberikan sebuah form questioner, mohon kepada saudara-saudara bisa mengisi questioner tersebut, sehingga kami, Panitia, juga mendapatkan data yang baik untuk penelitian dalam rangka melihat situasi kondisi gereja-gereja di Indonesia dan pandangan-pandangan yang secara umum ada di dalam kehidupan bergereja. Baik, saudara-saudara, saya akan serahkan waktu kepada Pendeta Muda Albert sebagai co-host. Oleh karena itu, silakan Pak Albert. Ya, terima kasih Pak Surya. Ada beberapa tanggapan yang masuk dan juga pertanyaan. Yang pertama dari Pak Tony. Demu-demu parsial berada pemerintah Jokowi apakah merupakan berakan perbot, agar pemerintah dan para perjuis tidak main seenaknya, bagaimana menjadikan bekerja yang bersifat politis tanpa melenceng dari ajaran Yesus. Halo. Oh iya, ini ada Pak Penrat, Pak. Oh sudah masuk lagi Pak Penrat? Mari, silakan Pak Penrat. Menyampaikan tanggapannya pada poin yang ketiga tadi ya Pak Penrat ya. Ini kok begini gitu. Iya. Saya lanjut ya. Oke, maaf-maaf yang tadi. Ada dua tantangan besar kita. Yang harus lihat gereja untuk kemudian mencoba mencari jalan-jalan masuk ke dalamnya. Yang saya sebut gereja publik. Yang pertama tantangan berdemokrasi kita yang saat ini cenderung di hegemoni pasar. Di hegemoni pasar. Dan itu, bicara soal keadilan, maka tidak ada, menurut saya keadilan itu tidak ada dalam sebuah mekanisme pasar yang kapitalistik yang dianud di Indonesia seperti sekarang. Maka wajiblah gereja sebenarnya masuk ke dalam perjuangan demokrasi Indonesia untuk melawan hegemoni pasar itu dalam demokrasi kita. Nah, yang kedua, saya pikir catatan tantangan gereja-gereja sekarang ini adalah tahun lalu, catatan tahun lalu, yang dikeluarkan oleh Komunas Perempuan, itu ada 422 lebih, 422 lebih, undang-undang yang bernuansa syariah di Indonesia ini. Baik undang peraturan-peraturan daerah maupun di level nasional. 422. Artinya, yang saya mau katakan, tadi Pak Profesor Bonokan memperlihatkan, ketika ketimpangan yang antara pasar negara komunitas yang kemudian masuk dalam sebuah ruang publik di tengah itu tadi, ketika ketimpangan itu terjadi, sebenarnya ketidakadilan itu sudah terjadi. Nah, tantangan kita saat ini adalah sebuah ketidakadilan melalui perda-perda penuansa primordialistik berbasis agama tertentu. Nah, saya pikir ini harus menjadi sebuah PR bagi gereja-gereja untuk masuk dalam perjuangan keadilan yang berangkat dari sebuah basis kebangsaan sehingga bersama-sama dengan kelompok-kelompok agama lain. Karena bangsa ini bukan didirikan oleh satu kelompok tertentu saja. Maka perjuangan keadilan akan menjadi relevan ada di sini. Kalau tidak, maka akan menjadi sebuah diskriminasi adalah sebuah ketidakadilan. Undang-undang berbasis primordialisme itu tadi ada sebuah ketidakadilan yang juga harus dilihat. Jadi tidak sekedar keadilan yang remeh-temeh soal berbagi dan lain-lain, tapi lebih masuk kepada sebuah perjuangan keadilan yang struktural yang harus dikembangkan gereja. Dan di situ, gereja harus main di publik. Tidak lagi cukup untuk berbahasa-bahasa dengan gerakan diakonia karitatif. Demikian saya pikir, Pak Pendeta Surya. Maaf kalau tadi terima kasih.